Anda kembali di seputarai news pagi, pemirsa tanah rencong Aceh memiliki berbagai persona alam dan eksotik. Salah satunya adalah wisata bahari Pulau Pusong di Kabupaten Aceh Selatan. Pasir putih dan birunya laut di pulau kecil di tengah laut menghadirkan suasana tenang dan menyejukkan. Keburan ombak yang tenang ditemani angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Hmm inilah sensasi yang bisa didapatkan jika berkunjung ke Pulau Pusong yang teratak di Kabupaten Aceh Selatan. Pulau kecil seluas 1 km ini menawarkan keindahan alam yang masih alami non-versi. Karena masih sepi, Anda bisa bersantai di pantai ini layaknya pantai milik pribadi. Suasana indah semakin lengkap dengan fauna-fauna pasir pantai yang masih terjaga. Anda juga bisa menikmati keindahan bawah laut Pulau Pusong. Aneka terbukarang dan ikan yang berwarna-warni bisa Anda temukan di lokasi ini. Jika beruntung, Anda bisa melihat langsung penyuliar di bawah laut. Suasannya, pantainya yang bersih, dan pasir putihnya yang landai bisa untuk kita relax atau untuk berakhir pekat. Untuk menuju Pulau Pusong ujung Mangki ini, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk jasa antarjemput menggunakan perahu motor milik nelayan setempat. Dengan menempuh waktu sekitar 10 menit saja, Anda akan tiba di lokasi dan bisa menikmati seguhan panorama alamnya yang indah. Jika berkunjung ke Pulau Pusong, siapkan bekal untuk mengisi energi Anda. Kedepan, kita minta-minta para nelayan di sekitar untuk menjaga zona inti yang sudah ditetapkan. Banyak yang kita ada di sebuah lebih banyak dan para nelayan rovin tidak jauh-jauh mengawal. Hmm, ibarat paket lengkap bukan? Wisata dengan harga terjangkau, namun dengan pesona alamnya yang luar biasa. Tapi ingat, jika berkunjung ke sini, jangan membuang sampah sembarangan dan jangan merusak apapun di lokasi yang indah ini. Dari Aceh Selatan Provinsi Aceh, Ikhdari Ivan melaporkan.